Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan saudara Indonesia memiliki penyakit kronis yaitu korupsi sebagaimana indeks persepsi korupsi di Indonesia yang terus menurun secara signifikan. Hal ini dinyatakan Menko Polhukam saat menghadiri acara pelantikan Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Hukum Gajah Mada atau Kah Gama di Jakarta. Mahfud MD yang juga Ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada menyebut sebagai Menko Polhukam. Mahfud terus mencari tahu alasan dan kondisi seperti apa yang membuat indeks persepsi korupsi menurun. Mahfud berharap melalui Kah Gama dapat menjadi pelopor untuk memulihkan angka persepsi indeks korupsi di Indonesia. Saudara, problem kita saat ini kalau di bidang hukum itu Indeks persepsi korupsi kita sebagai penyakit yang salah satu penyakit yang agak kronis di bidang penegakan hukum itu ada di angka 34. Sebagai Menko yang bertugas untuk menelani hal seperti itu, saya menjaga tahu kenapa kok indeks persepsi korupsi kita ternyata itu ada di proses berhukum.